Mari kita ambil alkitab kita buka di kitab Injil di Markus fasal 9 ayat 20 Saya berikan judul membungkam keraguan sendiri Musuh terbesar orang percaya itu ternyata bukan setan Tapi keraguannya sendiri Adab dan hawa kalau dia gak ragu akan perkataan Tuhan Jika dia tidak bimbang setan mau ngomong apa juga percuma Mau dihasut untuk makan dari pohon terlarang Mereka akan tertawa dan berkata enyah lah Kamu itu berbohong setan Tapi kalau mereka ragu buka celah Terjadi sesuatu Sebenarnya musuh terbesar orang percaya adalah keraguannya Karena itu kita harus segera membungkam keraguan kita ketika itu mulai berbicara Ingatlah kita tidak sedang dialog dengan pikiran kita Sebab iblis itu sang pendakwa Jadi sebenarnya yang menuduh-nuduh kita itu bukan suara hati kita Tetapi suara setan Kita akan pelajari ada satu kasus Di dalam kitab Injil yang kita baca ini Yaitu kasus Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu Ini roh jahat Dan kita akan melihat bagaimana roh jahat itu bekerja Dan kita juga akan melihat bagaimana roh Allah bekerja Roh Tuhan selalu bekerja lewat iman kita Karena hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan percaya Karena Tuhan itu tidak terlihat Karena itu iman timbul dari pendengaran Siapa yang kau dengarkan? Kita dengarkan pikiran sendiri? Kita dengarkan apa kata dunia? Opini manusia? Atau kita dengarkan janji-janji Tuhan? Langsung ke ayat 20 Saya bacakan Lalu mereka membawanya kepadanya Waktu roh itu melihat Yesus Anak itu segera digoncang-goncangnya Dan anak itu terpelanting ke tanah Dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa Ngeri ya Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya Sejak masa kecilnya Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api Ataupun ke dalam air untuk membinasakannya Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami dan kasihanilah kami Jawab Yesus Katamu Jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Segera ayah anak itu berteriak Aku percaya Tolonglah aku yang tidak percaya ini Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun Ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tulih Aku memerintahkan kau Keluarlah daripada anak ini dan janganlah memasukinya lagi Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya Anak itu kelihatannya seperti orang mati Sehingga banyak orang yang berkata Ia sudah mati Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya Lalu ia bangkit sendiri Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu Jawab Yesus kepada mereka Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa Membungkam keraguan sendiri Ayat 20 lalu mereka Membawanya kepadanya Waktu roh itu melihat Yesus anak itu segera digoncang-goncangnya Apa alasan setan berbuat demikian Memang anak ini dari waktu ke waktu kumat-kumatan Tapi kali ini tidak tergantung waktunya setan Tapi ketika setan melihat Tuhan Langsung anak itu terpelanting dan digoncang-goncangnya Sebenarnya ada penjelasan Saya percaya setan itu panik waktu melihat Yesus Dia ketakutan Aduh mungkin dalam hati mereka ya Mereka berbicara satu dengan yang lainnya dalam diri anak-anak kecil ini yang dirasuki Wah mati kita, mati kita Masa kita akan dilempar ke lautan api sebelum penghakiman tinggi Tapi ada alasan lain lagi tau gak Mengapa mereka menggoncang-goncangnya Setan itu kan suka show off Mereka mencoba to make a show Dengan tujuan untuk menggertak Yesus Karena kebetulan saat itu yang jadi hamba Tuhan bukan pendeta siapa Tapi anak Allah Anak Allah lah gembala Israel Yang diutus pada domba-domba tersesat dari kaum Israel Setan-setan ini sebagai langkah terakhir desperado putus asa Mereka gertak Taukah anda kalau anjing itu menggerang Lalu dia menggigit, menggonggong Kemungkinan bukan hanya karena anjing itu anjing ganas atau anjing galak Tapi bisa jadi anjing itu ketakutan Waktu setan takut merilihat Yesus Mereka panik Tapi mereka juga mencoba untuk menggertak Siapa tahu Yesus takut Siapa tahu Yesus itu terintimidasi Tapi mereka tahu bahwa Yesus tidak akan atau tidak mungkin terintimidasi Jadi mereka mencoba mengintimidasi papanya Kalau kita lihat kondisi dan keadaan kita kan kita ragu Mana mungkin bisa Ini kasus hopeless ini tidak ada harapan Doakan orang sakit itu mending merem ya menurut saya Kalau kita lihat apalagi penyakitnya nampak rasanya mustahil Seluruh otot sendi kita berseru dan berteriak Mustahillah Apalagi kalau sudah dipasang selang Sudah infus-infusnya Kalau sudah ada kantong untuk kantong-kantong darah Atau kantong apa itu yang ada di luar badannya Kalau kita melihat tumornya sudah nampak begitu mengerikan Rasanya sudah Tidak mungkin disembuhkan Tidak bisa Bahkan Tuhan pun seolah-olah menurut kita Tidak mungkin bisa melakukan apa-apa Waktu roh itu melihat Yesus anak itu segera dikoncang-koncangnya Supaya urunglah niat mereka untuk menyembuhkannya Supaya Yesus goyah Tapi mereka tahu Yesus tidak bisa goyah Supaya papanya tidak lagi berani percaya Supaya papanya berkata Sudahlah-sudahlah Tidak usah repoti Tuhan Anakku ini tidak mungkin sembuh Mereka itu menggertak Menggertak sang ayah target utama Serta Menggertak murid-murid Yesus yang notabene dari tadi Tidak bisa mengusir roh ini Dikertak lebih lagi Wah ini jurus intimidasi Taukah bahwa Senjata terkuat Salah satu senjata mutakirnya setan Bahkan senjata rahasianya Secret weaponnya apa? Benih-benih keraguan Kebimbangan itu adalah senjata pilihan Iblis dan kawan-kawan Sebab kalau kita ragu Kita tidak mungkin percaya Dan membuka diri pada kuasa Allah Kalau kita bimbang Kita akan tenggelam Seperti Petrus yang jalan di atas air Itu padahal Yesus ada di depannya Ketika kita tidak percaya Maka urapan Allah Tidak bisa diaktifasi Di dalam diri kita Karena Tuhan tidak pernah memaksa Tuhan bekerja Berdasarkan percaya kita Berkali-kali Ketika kesembuhan terjadi Di kitab Injil Ujungnya selalu ada Samri atau rangkuman Dari Yesus Yesus berkata Hai Ibu Terjadilah sesuai dengan Imanmu Setan tahu Iman itu jalan masuk Kasih karunia Di kitab Roma Fasa 5 Juga dikatakan Faith Iman Iman itulah Jalan masuk Entry pointnya kuasa Bahkan di Ibrani 11 Hall of Faith itu Pahlawan-pahlawan iman Dikatakan bahwa Iman adalah dasar Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti Dari segala sesuatu Yang belum kita lihat Iman itu bukti Segala sesuatu Yang tidak kelihatan Dalam kerajaan Tuhan Kita harus percaya dulu Baru mengalami sesuatu Bukan Wait and see Terjadi dulu Gue baru percaya Tidak begitu caranya Bahkan kita diselamatkan pun Karena percaya Kita dibenarkan Karena iman Jadi setan tahu bahwa Iman itu berbahaya Buat kerajaannya Iman itu Dangerous Karena ketika kita beriman Kita akan runtuhkan Dan hancurkan Perbuatan iblis Dalam hidup kita Orang beriman itu Bisa lepas Dari ikatan Orang beriman itu Bisa waras Dari gila Orang beriman sama Tuhan Itu bisa ngalami Transformasi kehidupan Dari hidup lama Punya hidup yang baru Yang sama sekali berbeda Orang beriman itu Bisa membangkitkan orang mati Kalau dia beriman Kepada Tuhan Orang beriman itu Bisa menyembuhkan Setan tahu semuanya itu Dan dia panik Setengah mati Dia gertak Yesus gak bisa Dia gertak papanya anak ini Dia gertak keluarganya Dia gertak seluruh Murid-murid Yesus Yang sudah dari tadi Mengalami keraguan Lalu Yesus bertanya Kepada anak itu Ayah anak itu Ayat 21 Sudah berapa lama Ia mengalami ini Jawabnya Sejak masa kecilnya Ayat 21 Bukan berarti Yesus gak maha tahu Berkali-kali Ada banyak insiden Di dalam kitab Injil Yesus sebelum ketemu Dengan salah satu muridnya Dia sudah melihatnya Ketika Ketika orang muda itu Berada di bawah pohon Bahkan Tuhan menyebut Namanya Sampai tercengang Sampai tercengang Nata Nail Gak pernah kenal Yesus sebelumnya Kok bisa tahu Yesus berkata Kamu adalah Israel sejati Tidak ada kepalsuan Di dalam dirimu Akhirnya dia menjadi murid Yesus Ketika murid-muridnya Berdebat diantara mereka Siapa paling besar Tuhan langsung ambil Anak kecil Padahal Tuhan gak ada disitu Waktu mereka lagi berantem Tuhan maha tahu Bahkan sebelum Satu kejadian Tuhan udah tahu dulu Tapi kali ini Kenapa Seolah-olah Yesus manusiawi Di ayat 21 Mengapa Pakai tanya segala Kepada ayah anak itu Sudah berapa lama Ia mengalami ini Yesus itu sedang jemput Papa anak ini Yesus gak datang Dengan kemahakuasaannya Yesus menghampiri dia Dengan kemanusiaannya Yesus ajarin sama Ayah anak ini Untuk beriman kepada Bapak Untuk beriman kepada kuasanya Beriman pada firmannya Makanya Yesus merendah Yesus tidak pakai Kemahatauannya Yesus bicara Seolah-olah Seorang manusia Dengan manusia biasa Lalu Yesus bertanya Kepada ayah anak itu Sudah berapa lama ya Dia mengalami ini Jawabnya Sejak masa kecilnya Dan seringkali Roh itu menyerepnya Kedalam api Ataupun kedalam air Untuk membinasakannya Bagus kan Karena Yesus tanya Pembicaraan jadi dua Arah Ayah anak ini Langsung cerita Karena Yesus bukan hanya Mau sembuhkan anaknya Yesus mau ajarin Ayahnya beriman Yesus mau memperkenalkan Kerajaannya Yaitu kerajaan Allah Yesus ajak dia bicara Akhirnya Dia buka mulut Dan cerita Waktu dia cerita Di akhir kalimatnya Nampaklah keraguannya Makanya untungnya Yesus gak datangnya Satu sisi Atau bicara Satu arah Kalau Yesus datang dengan Kemahatauannya Maka Orang ini gak akan pernah mengerti Buat hatinya sedang ragu Jesus refuses To overwhelm him Tuhan Yesus tidak mau Membuat orang ini tercengang Sehingga dia tidak jujur Dengan dirinya sendiri Jadi Yesus tanya Secara manusiawi Berapa lama Anakmu begini Sejak masa kecilnya Dan Roh itu jahat loh Tuhan Guru dia Roh itu menyeretnya Kedalam api Kedalam air Untuk membinasakannya Lalu kalimat berikutnya itu Tersirat keluar Sebab itu Ya Therefore Karena itu Jika engkau dapat Berbuat sesuatu Tolonglah kami Dan kasihanilah kami Ketahuan Sudah Ini ilmu counseling Yang luar biasa Daripada kita Memberitahukan Solusinya Dimana Kita bantu orang itu Menemukannya sendiri Dan akhirnya ketahuan Bahwa ternyata selama ini Hatinya Ragu-ragu Sama Tuhan Benar-benar Senjata setan Terhadap keluarga ini Mempan Gertakannya Berhasil Apalagi digoncang-goncang tadi Ayah ini imannya Semakin goyang Karena dia melihat Apa yang setan bisa lakukan Dia tidak percaya Apa yang Tuhan Sanggup lakukan Waktu digoncang-goncang Dia terpancing Untuk melihat Yang kelihatan Apa yang nampak mata Sedangkan iman itu Melihat yang tidak kelihatan Ingat tadi Ibrani fasal 11 Ayat pertama Iman adalah Bukan hanya dasar Dari apa yang kita harapkan Tapi bukti Yang tidak kelihatan Tuhan latih Ayah ini itu beriman Karena diusir setannya Sekali ya sudah Tapi kalau setan itu Kembali nanti Menggoda mereka lagi Kalau mereka tidak beriman Tetapi anak ini Tersapu bersih Itu bukan kekudusan Atau kesucian Tersapu bersih Maksudnya Kalau hidup anak ini Kosong hampa firman Nanti kan setan Bisa kembali Dengan tujuh roh Lebih jahat kan Lebih celaka Jadi Yesus Tidak hanya tertarik Untuk membebaskan Dia sehari saja Yesus ingin Dia merdeka Selama-lamanya Tuhan tidak hanya Memberikan kelepasan Tuhan melatih Keluarga ini Untuk terus beriman Kepada Tuhan Tuhan itu baik ya Tuhan itu Tidak pernah kasih kita Painkiller Untuk sembuhkan Gejalanya Tuhan selalu Mau cabut Akar-akarnya Ini ilmu Konseling yang luar biasa Yesus tanya Sama dia Dan dia Waktu dia mulai Angkat bicara Ketahuan Ternyata dia selama ini Masih Banyak keraguan Sama Tuhan Sebab itu Jika engkau dapat Berbuat sesuatu Tolonglah kami Dan Kasianilah kami Ayat 23 Jawab Yesus Kata-katamu Jika engkau dapat Hah Tuhan seperti Menunjukkan wajah tercengang Hmm Jika aku dapat Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Harusnya Tuhan Yesus Tersinggung Sebagai anak Allah Karena kan sekarang ini Yang diragukan kan Tuhan Yang dipertanyakan kan Kemampuannya Tuhan Coba bayangkan Jika ada seorang Konglomerat Makan di restoran Lalu habis itu Yang pelayannya berkata Permisi Pak Ini makanan Yang Bapak pesannya Paling mahal Bapak sanggup bayar Mungkin kalau Orang itu Egonya besar dan tinggi Bisa gebrak meja tuh Dan berkata Panggilkan manajernya Atau panggil Bahkan kalau perlu Saya beli restoran ini Kamu gak tahu ya Saya siapa Tidak ada Yang saya tidak bisa beli Tidak ada yang Saya tidak bisa bayar Tapi Tuhan Tidak menyebut dirinya Dia gak berkata Tidak ada yang mustahil bagiku Padahal Dialah yang diragukan Ini personal Tuhan yang diragukan Dia gak berkata Tidak ada yang mustahil bagiku Tuhan gak ngamuk Lalu Tuhan Yesus Hengkang dari situ Dan berkata Tersinggung aku Tidak ada yang mustahil Bagi saya Enggak It's all about That man and his family Kalau Tuhan melayani itu Semua tentang Orang yang dia layani Bukan tentang dirinya Tentang ayah anak ini Tentang anak ini Tentang ibunya Tentang keluarganya Tuhan mau selamatkan Seluruh family ini Makanya Tuhan berkata Katamu Jika engkau dapat Hmm Hah Lalu Tuhan berkata Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Ditunjuk ke dia Kamu tidak percaya Atau kurang percaya Sebenarnya Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Tuhan memang sumbernya Kalau kita musir setan Musir pakai nama siapa Dalam nama pendeta Atau dalam nama papa mama kita Atau dalam nama siapa Dalam nama Yesus Ya kan Jadi Yesus Gak perlu digunjang-ganjingkan Kita percaya Atau gak percaya Orang percaya Atau gak percaya Sama Tuhan Tuhan tetap Tuhan Berada di singgah sananya Tuhan ada di tahta Percaya gak percaya Gak membuat perbedaan Bagi Tuhan Tapi percaya gak percaya Membuat perbedaan Bagi kita Yang mengalaminya Percaya gak percaya Itu bedanya di pasiennya Di orang lain Bedanya di kita Makanya Tuhan berkata Jika engkau dapat Ah gak apa-apalah Never mind It's okay Memang gak semua orang Bisa percaya sama Tuhan Tapi FYI Kata Tuhan pada ayahnya Ayahnya Anak kecil ini For your information only Tahu gak kamu Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Tuhan lemparkan bolanya Kembali ke dia Sebab jika engkau dapat Berbuat sesuatu Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Langsung Ayah anak ini Tertemplak Bukan tertuduh ya Tertuduh itu setan Yang melakukan Tertemplak itu roh kudus Roh kudus itu Menginsafkan kita Akan ketidakpercayaan kita Tiba-tiba roh kudus Seperti Membelai halus hatinya Dan dia langsung Merasa bersalah Tapi perasaan bersalah Itu tidak membuat Dia jauh dari Tuhan Tapi justru Membuat dia Mendekat kepadanya Kalau roh kudus Yang menemplak seseorang Orang itu akan bertobat Bukan lari Dari hadiratnya Segera Ayah anak itu Berteriak Ini responnya Ketika dia Ditemplak oleh roh kudus I believe Aku percaya Help me with my unbelief Tolonglah aku Yang tidak percaya ini Saya mengagumi Ayah ini Ayah anak ini Orang ini real sekali Ini bukan orang yang Lip service Atau Hanyalah Manis bibirnya Lebih baik orang gini Yesus lebih hargai Tapi kalau orang farisi Yesus langsung Tegur mereka Karena mereka munafik Mending kita jujur Sama Yesus Kalau kita kurang percaya Kita minta Tuhan Tambahkan iman Daripada orang yang berkata Percaya 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 Tapi kelakuannya beda Ayah anak ini Langsung berteriak Ketika dia menyadari Bahwa Ternyata selama ini Keraguan Masih memerintah Dan Dia baru sadar Barusan itu Aku ngomong apa ya Seperti hampir-hampir Dia menepuk Pipinya sendiri Bahkan kalau perlu Menampar bibirnya Aku ngomong apa tadi Jika engkau dapat Aduh Bukannya pengakuan iman Kok pengakuan ragu Kenapa yang ku elukan Itu kebimbangan Bukan firman Tuhan Hampir-hampir Dia tampar pipinya sendiri Dan berkata Apa yang aku katakan Aku ngomong apa tadi ini ya Sorry 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 Tuhan Sorry Tuhan Aku percaya Belum mantap-mantap sekali sih Help me Tolonglah aku Yang tidak percaya ini Ini yang perlu kita lakukan Kita gak perlu punya iman Segede gunung Biji sesawi aja jadi Tapi waktu kita merasakan keraguan Atau mulai mencetuskan Kebimbangan-kebimbangan Bukan firman Tuhan Waktu kita menyadarinya Cepat bungkam dirimu sendiri Kalau kita gak tahu mau ngomong apa Lebih baik jangan ngomong apa Nanti kita ngawur ngomongnya Malah ditangkap sama roh jahat Jangan sampai kita meracuni diri sendiri Banyak orang mengeluh-mengeluh Menggerutu-menggerutu Mati sendiri di padang gurun Bukan Tuhan yang bunuh Tapi kalimat dan kata ragu Yang membunuhnya Tau gak kata-kata kita Bisa membunuh kita Bisa membunuh orang lain Bukan fisik maksud saya Membukung Membunuh Roh mereka Membunuh hati mereka Membunuh semangat Mematahkannya Kalau kita gak tahu mau ngomong apa Jangan ngomong apa-apa deh Kalau gak ada iman yang bisa kita akui Lebih baik kita diam Berdiam lah Dan ketahui lah Bahwa aku adalah Tuhan Mendingan berdiam diri Dia adalah Tuhan Sampai iman tumbuh Kebanyakan orang itu Tanpa sadari kita ini Kebanyakan berbicara Tapi yang kita ucapkan itu Semua yang pesimis dan negatif Lebih baik gak ngomong apa-apa Lebih baik gak menabur Daripada menabur yang salah Nanti soalnya harus mencabut Semua taburan itu Mendingan saya gak nabur Kalau kita memang harus menabur sesuatu Dengan kata dan kalimat Taburlah firman Taburlah iman Akuilah imanmu di hadapan Tuhan Tapi saya gak tahu Saya gak pinter ngomong Kan ada banyak lagu Lagu-lagu yang barusan kita nyanyikan tadi ini Sebelum firman juga semua lagu iman Lagu firman Aku percaya Tuhanku ajaib Tuhanku dasyat Semua lagu-lagu itu Lagu-lagu gereja Lagu-lagu pujian Kan memang Digubah, ditulis Untuk membawa kita ke hadirat Allah Dan untuk membawa hadirat Tuhan Dalam hati kita Kalau kita gak tahu mau ngomong apa Nyanyi Tapi Pastor Philip Saya gak kepengen nyanyi Pengen gak pengen Akuilah firman Karena itu lebih berguna Daripada kita tidak berbuat apa-apa Segera ayah itu berteriak Aku percaya Tolonglah aku yang tidak percaya Ketika Yesus melihat orang banyak Makin banyak berkerumun Ih berbodong-bodong datang Pastilah Ada orang Anak muda yang dibanting-banting Ke tanah kayak gitu Terpelanting berbusa-busa Masa orang-orang di jalanan Gak akan datang Lihat ada apa-ada apa Itu kalau ada mobil Bisa macet gitu Ketika Yesus melihat orang banyak Makin datang berkerumun Ia menegur rojah itu dengan keras Katanya Berhenti di sana Kenapa Yesus Waktu melihat orang banyak Langsung cepat-cepat aja Beresin setan ini Karena gini ya Faith is personal Iman itu personal Gak usah asiknya rame-rame Atau gak usah perlu Ayo Jadi tontonan Lain cerita lain hari Jadi kesaksian Iman itu gak bisa tiru-tiru Gak bisa ajak-ajak Kita hanya bisa beritakan Saya ini penabur Saya menabur Injil Dan menabur Firman Keluarga saat adu Ada empat macam tipe Tanah Semoga Anda adalah tanah yang subur Bukan yang berbatu-batu Atau bersemakduri Kita gak bisa Ajak-ajak Kita hanya bisa Saksikan Iman itu personal Iman itu pilihan masing-masing Dan orang ini Waktu Waktu dia Percaya pada Tuhan Udah Selesai Kelar Orang-orang banyak Tidak menambahkan apa-apa Jadi Tuhan segera menegur Rorojah itu Tapi ini juga sebuah pelajaran Bagi kita Bahwa kita perlu Berbicara tegas Pada situasi kita Dengan iman Maka Tuhan Berkata begini Dengan keras katanya Lihat perkataan Tuhan Hai kau roh yang menyebabkan Orang menjadi bisu dan tuli Aku memerintahkan engkau Jangan diajak dialog Keraguanmu Atau kebimbanganmu Setan Jangan diajak bicara Hasutan-hasutan itu Jangan coba Untuk dilawan Dengan pikiran positif Langsung aja Perintahkan tangging Dalam nama Yesus Pikiran-pikiran buruk Pikiran-pikiran jahat Pikiran-pikiran berjinah Pikiran-pikiran meninggalkan Tuhan Enya Dalam nama Yesus Dan kalau kita mau Tengking itu Lakukan Dengan caranya Yesus Selalu di backup Dengan firman Ada tertulis Manusia hidup Bukan dari roti saja Tapi dari setiap firman Yang keluar dari mulut Allah Ada tertulis Jangan mencobai Tuhan Allahmu Ada tertulis Sembala Tuhan dan Dia saja Makanya itu pentingnya Kita itu isi diri Dengan peluru firman itu Itu pada waktu nanti Kita perlu menggunakan Pedang kita Ada peluru Waktu kita menggunakan Memakai senjata Iman Hai kau roh Yang menyebabkan orang itu Bisu dan tulis Aku memerintahkan engkau I command you Keluarlah dari anak ini Dan jangan Memasukinya Lagi Please speak to your circumstances With the authority of the word Bicara kepada keadaanmu Dengan otoritas Tuhan Kadang-kadang kalau saya Gak bisa memuji Saya juga alami Berat gitu Misalnya dalam tekanan Apakah Kami-kami ini gak punya masalah Punya Cuman kami tidak Memberhalakan masalah kami Itu aja bedanya Kami menaruh masalah Orang-orang yang kami layani Termasuk keluarga saat Enduk itu Setara bahkan Lebih prioritas Daripada masalah Pribadi kami sendiri Tapi waktu saya Sendiri secara pribadi Saya rasa seperti Aduh berat sekali Gak kuat Tuhan sudah melatih saya Puluhan tahun sudah Untuk berkata Hai jiwaku Pujilah Tuhan Saya perintahkan jiwa saya sendiri Sekalipun Saya bukan bicara ke setan Saya juga bisa bicara Kepada roh saya sendiri Saya juga bisa bicara Kepada badan tubuh saya Seperti orang Kalau bangun tidur Harus bangun kerja Padahal maunya tidur Sampai siang Kita bisa perintahkan kan Ayo bangun Bangun sekarang Nanti telat Kita bisa perintahkan Pada diri kita sendiri Pujilah Tuhan Tenang Teduh Semua akan indah Pada waktunya Lalu keluar roh itu Sambil berteriak Dan menggoncang-goncang Anak itu dengan hebatnya Anak itu kelihatannya Seperti orang mati Sehingga orang banyak Berkata ia sudah mati Tapi Yesus memegang tangan Anak itu dan membangunkannya Lalu ia bangkit sendiri Luar biasa ya Untung Gak ngikuti Apa namanya Gak ngikuti dengan Popular opinion Atau opini yang populer saat itu Karena kalau iya Anak ini bisa-bisa dikubur Tapi Yesus berkata Anak ini gak mati Meskipun dia kelihatan mati Dan kalian bilang Dia sudah mati Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan jangan bersandar Kepada pengertianmu sendiri Termasuk Penglihatan jasmanimu Dan jangan percaya Kepada Apa yang nampak saja Bersandarlah kepada Tuhan Disini Ada perbedaan Anak itu kelihatan mati Semua orang berkata Dia sudah mati Dia sudah mati Tapi Tuhan berkata No Dan waktu Yesus memegang tangan anak itu Dan membangunkannya Ia bangkit sendiri Lihat itu Ia bangkit sendiri Gak perlu dibantu Ketika Yesus sendiri di rumah Dan murid-muridnya Dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami gak bisa mengusir roh jahat ini Jawab Yesus pada mereka Baca ini Jenis ini gak dapat diusir Kecuali dengan berdoa Ini bukan berarti Tadi kan juga berdoa Waktu murid-murid mengusir Tapi gak bisa Di ayat-ayat sebelumnya Itu sebelum ayat 20 Tadi yang kita baca Iya Tapi ini bukan bicara tentang Doa Di lokasi Ayo saya doakan kamu Saya tangjing setan Di dalam dirimu Bukan Atau Mari kita Saya doakan supaya Tuhan sembuhkan Bukan doa On the spot Doa ketika diperlukan Ini hidup doa Di ayat Yang lain Maksudnya di Injil Bukan hanya di kitab Markus Di Injil yang lain Ditulis jenis ini Gak bisa diusir Kecuali berdoa Ditambahkan Dan berpuasa Itu bicara tentang Kehidupan doa Sehingga ketika doa Diperlukan Kita sudah gak perlu Cari urapan Kita sudah diurapi Murid-murid itu Kayaknya bolong-bolong Si doanya Mereka sih seringkali tidur Ya Kalau kita lihat di Getsemani Yesus itu Doa Mereka tidak terjaga Tiga poin ya Saya kasih Seperti biasanya Membungkam keraguan sendiri Satu Pelajaran apa Review hari ini Ini rangkumannya Kita telah pelajari Nomor satu Setan selalu gertak Orang percaya Jadi jangan kaget Apa yang setan lakukan Itu menjadi-jadi Justru ketika kita itu Hampir menang itu Biasanya semakin Menjadi-jadi Karena ketika Anjing makin takut Dia makin menggonggongnya Lebih keras Dia makin menggerang Dan siap untuk menggigit Tapi percayalah Bahwa Tuhan sudah menang Dan dia terlebih besar Di dalam dirimu Dan di dalam diriku Ketika Setan menggertak kita Dan kalau kita Menyadari keraguan ada Di dalam hati Nomor dua Ini yang kita pelajari Sebagai rangkuman Firman Lekas ubah pengakuan iman kita Kalau kita sadar Oh iya iya Kenapa aku kok timpang Lebih Condong keragu Daripada beriman Lekas ubah Pengakuan iman kita Iman itu bukan perasaan Aku perlu beriman sama Tuhan Iman itu pengakuan Gak percaya Coba kita ragu terus Mulut kita mengucapkan Keluhan Lama-lama susah beriman Tapi kalau kita mengakui Firman terus Mudah beriman Iman hanya bisa bertambah Bukan berkurang Ketika mulut kita Penuh dengan pengakuan Firman Makanya ada yang namanya The confession of faith Pengakuan iman Itu penting sekali Iman itu bukan perasaan Iman itu pertama-tama Pengakuan iman kita Pada Tuhan Yang ketiga Iman bertambah Dalam hidup Doa Ada orang tanya sama saya Pastor Filip Kok imannya kuat ya Apa rahasianya Sebenarnya saya punya iman gak kuat Iman saya juga sama Pas-pasan Hidup doa saya yang kuat Jadi iman saya Gravitasinya hanya bisa ke atas Hanya satu jalan Yaitu bertambah Yaitu bertumbuh Iman saya gak kuat Sama kita semua Hidup doa saya yang kuat Makanya Iman saya semakin kuat Mau iman lemah gampang Malaslah berdoa Jauhi hadirat Allah Hindari firman Cepat lambat Kembali back to yourself Menjadi manusia berdosa Yang tak berdaya Dengan keadaan dan situasinya Tiga hal ini Pelajaran hari ini Membungkam keraguan sendiri Satu setan selalu gertak orang percaya Dua Lekas ubah pengakuan iman kita Tiga Iman bertambah Dalam hidup doa Haleluya Iman bertambah Iman bertambah